Halo Sampai jumpa Sampai jumpa lagi Selamat Sampai Selamat datang Sampai jumpa lagi Maksud gue Astag Susah banget ya Jumpa lagi dengan gue Disini Hari ini Di tempat ini Di malam ini Ini kan yang belum malam ya Karena lampunya nyala Bistaranya ya Udah malam Wih Sampai jumpa Berapa sih ini Jam setengah sembilan Hahaha Ya udah Gak apa-apa Oke Sekarang kita ngobrol Langsung santai Kita ngobrol Tentang Sebuah isu Disini bukan Ini gue Menyuarakan Opini gue Jadi Gue tidak Tidak ada DE Di backup Apapun Maksudnya Tidak mendukung Manapun sebenarnya Cuman gue Menyuarakan Opini Gue sendiri Saja Dan sekarang Gue akan Ber Bicara Tentang Fenomena Yang sedang Ngetrend Bukan sedang Ngetrend sih Hal yang sedang Ngetrend Berapa-berapa Berapa-berapa Hidrat Hidrat Yaitu Tentang Indigo Tentang Indigo Kalau di twitter Lebih banyak orang Mau pakai Nama Indie Yang lain Ya gitu ya Jadi kalau Orang-orang mungkin Dia twitter Gue juga gak tau sih Mereka mendukung Mendukung yang mana Karena banyak Kadang-kadang Orang yang lebih Logic Oriented Jadi kayak Orang-orang yang Merasa Mereka sudah punya Ilmu Scientific Method Method yang bagus Yang Firm Mereka akan Menyingkirkan Premis-premis Tentang Cerita-cerita Indigo Jadi mereka Semacam tidak Mempercayai Hal-hal yang bersifat Tidak bisa dilihat Oleh Indera kita Gitu ya Namun Di sisi lain Di Follower Follow Following twitter Gue yang lain Maksudnya Yang gue lihat Secara timeline Yang berkebaran Di timeline gue Yang sebagian Yang lain Dia Senang-senang Maksudnya Siapa sih Yang gak suka Tentang Cerita-cerita Horror Gitu ya Kayak gitu Kadang-kadang Itu yang dicari Biasanya Kayak Buat apa Karena kita tuh Cukup suka banget Dengan cerita-cerita misteri Mau dipungkir Atau enggak Gitu ya Mau Kau benci Atau enggak Pasti kita Cerita-cerita Cerita-cerita Seperti itu Sangat dicari Gitu loh Dan kita selalu Mempercayai Sebenarnya Tercayai Oh satu Satu sisi Yang Yang menyalurkan Itu Jadi kayak Sahuran Perantara Antara Jembat Antara Dunia ini Dengan dunia Yang tidak Kesat mata Itu adalah Para indiku Ini Gitu ya Jadi mengapa Disini Gue akan Pendapat gue Berbadi Tentang Indiku Indiku Ini Gitu ya Jadi Yang pertama Sebenarnya Gak ada yang salah Kalau menurut gue Tentang Fenomena indiku Ini Indiku Memang Dia tercipta Dia memang Terlahir Seperti itu Dengan kemampuan Yang diberikan oleh Tuhan Tuhan ya Bukan Siapapun Karena tidak ada yang bisa Memberi Memberi Bentukan Kalau memang Dia dari lahir Seperti itu ya Kalau memang Dia dari lahir Dia bisa melihat Hal-hal yang Tidak bisa dilihat Orang-orang yang lain Berarti itu adalah Memang given Gitu ya Kecuali memang Pada suatu saat Di Tengah-tengah Umurnya Di tengah-tengah Hidupnya Dia Mulai bosan Kemudian Dia mencari Hal-hal yang lain Kayak Melakukan laku-laku Setertentu Akhirnya Dia Salah Mengambil keputusan Sehingga Mendapatkan Kekuatan yang lain Gitu ya Nah Kalau ini ada yang Bukan cuma Dari Tuhan Tapi Ada kayak Perjanjian Ke ibu juga Dengan Para Jin Dan seterusnya Kan memang Jin Diciptakan oleh Tuhan Untuk Menyasatkan Manusia Seperti itu Jadi kalau manusianya Mau disyasatkan Berarti ya Berarti ya Ya gimana lagi Gitu ya Jadi Tapi kalau yang Kalau menurut gue Yang given Given Kayak Memang Sudah lahir Sudah Ada Kecenderungan Seperti itu Ya yaudah Memang sebuah Given Ada Ada kalanya Ada kalanya juga Orang-orang yang Given Tidak bisa Memanage Dengan baik Apa yang Given Buat mereka Kayak Beberapa temen Indigo Gue Karena gue Banyak banget Temen Indigo Itu Sempet Stress Bahkan Kayak Pengen Untuk Menutup Matanya Gitu ya Tapi kalau Memang dia Diciptakan Dengan Hal yang demikian Ya itu Harus Disyukuri Gitu loh Jadi itu adalah Misi mungkin Bagi dia Mengapa sih Dia harus mendapatkan Kemampuan yang lebih Mau dipakai Untuk apa Gitu loh Kalau Mungkin Gue Bisa punya Kemampuan Indigo Ya Gue akan Menggunakannya Untuk Hal-hal yang Sesuai dengan Yang gue mau Gitu Kalau gue jahat Ya gue akan Menggunakannya Untuk Hal-hal yang jahat Gitu Makanya Punya hal yang Diburakan untuk Melet ini Melet itu Ini Bikin-bikin Susah orang Apa-apa Macem-macem Daya Tapi juga ada yang Baik Untuk menggunakan Untuk Memberi edukasi Atau untuk Mengingatkan Sementara Mereka cuma ingin Mengingatkan Cuman kan Kadang-kadang Orang yang Saking sebelahnya Sama Sama orang-orang ini Biasanya Ah Apa sih Kayak gitu aja Belum tentu bener juga Gitu ya Namun juga Tugas mereka Hanya mengingatkan Mungkin Soalnya yang memang Manusia jamaah Kadang susah Kalau misalnya Kita Tahu-tahu Misalnya Gue Orang indigo Terus gue dapet Insight Misalnya Oh besok Bakalan terjadi Apa Misalnya Bakal jadi Kebakaran Di 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 depan rumah Gue Gitu Terus gue Heboh sendiri Gue harus Tia teriak Eh besok Pagi di depan Gue ada Kebakaran Kan Kan Gak Masuk akal Gitu ya Jadi Kadang-kadang Anak-anak indigo Yang Tipe yang Seperti ini Dia akan Mencaya Memberikan Insight Insight Saja Belum tentu Benar juga Nama juga Insight Gitu ya Ada temen gue yang Kayak Sering Dapat insight Dalam mimpinya Terus kemudian dia Belum tentu Benar juga Kadang-kadang Memang Butuh interpretasi Mimpi Sendiri Dan dia juga Masih belajar Untuk itu Untuk memanage Apanya Dia dapatkan Kayak gitu Sejatinya Indigo itu Ada tiga Jenis Tiga Tiga Apa namanya Tiga Kategori Yang pertama adalah Kategori Indigo Interdimensional Atau dia Itu cuman Bisa Bukan cuman Dia bisa Melihat Dan berkomunikasi Dengan Para Makhluk rendah Makhluk rendah Itu adalah Makhluk yang Di sekitar sini Maksudnya Yang masih Di sini Maksudnya Dia masih Berwujud Tidak Baik Karena Karena Hal-hal Dan macam-macamnya Misalnya Karena dendam Karena dia masih punya Dendam Dia masih punya Keserakahan Yang dia belum bisa Tinggalkan Seperti itu Kadang-kadang Orang-orang Semacam ini Akan Belum bisa Masih Kentayangan Istilahnya Sehingga Akhirnya orang-orang Indigo Interdimensional Ini bisa Berkomunikasi Atau Istilahnya Medium Misal sih Ada yang cuma bisa Lihat Tok Tapi juga Ada yang bisa Berkomunikasi Tergantung Itu tadi Given-nya Sampai mana Pokor-pokornya Dia sampai mana Kayak gitu Terus juga Ada Indigo Yang kedua Indigo Humanis Kayak mungkin Yang sekarang Ngetrend Mungkin Ibu Ning Seti Nampi Atau Dulu Ada pernah Ada ponarian Kalau gak salah Yang pakai Dicelup-icelup Di air Nah itu Indigo Humanis Dia tugasnya Adalah Menyembuhkan Orang Dan orang Kadang-kadang Kadang-kadang Orang Mengece Wah Apa sih Kayak gitu Doang Ya Lagi-lagi Tergantung Pemikiran Masing-masing Manusia Itu sendiri Terus Ada lagi Indigo Yang Yang Selainnya Indigo Apa Indigo Precognisi Atau retrocognisi Ada dua Bisa Precognisi Itu Meramalkan Masa depan Bukan Meramalkan Melihat Masa depan Jadi Sudah nyata Banget Misalnya Dulu Ada Siapa Memaloren Atau Siapa Dulu Pernah Kayak gitu Atau Yang retrocognisi Kayak Dia Menjelajah Lagi Kebelakang Jadi Kayak Dia Lihat Gini Doang Dia Udah Kayak Bisa Meretro Ini Itu dulu Jaman Jaman Tahun Berapa puluh Ada apa Ada apa Ada apa Kayak Turn back in time Kayak Time machine Seperti Gimana Sebenarnya Masing-masing Punya 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 Misinya sendiri Sendiri Jadi orang-orang Yang Memang sudah Harus Bekerja Dengan Misinya itu Dengan Untuk kearah Kebaikan Ya Gitu Tapi Ada juga Yang Karena Pengaruh Ego Maka Mereka Menggunakan Untuk hal-hal Yang lain Gitu Jadi Sebenarnya Sebenarnya Antara Given Dan Apa Ya Ujian Aja Bisa Gak Orang Yang Mempunyai Kelebihan Ini Menggunakannya Untuk Kemaslah Apalagi Setelah Tahun 2000 Akan Lebih Banyak Lagi Kemarin Setelah Tahun Dari Aku Banyak Orang Orang Indigo Yang Terlahir Karena Memang Sudah Waktunya Untuk Ini Gitu Jadi Sudah Bukan Hal Yang Lagi Terus Kemudian Sebenarnya Gue Masih Mau Bahas Tentang Kayak Apa Barnum Efek Apalah Ini Kayak Gitu Kadang-kadang Ada Orang Yang Saking Percayanya Dengan Indigo Jadi Jadi Kayak Hebo Sendiri Jadi Kayak Menghubung Menghubungkan Sendiri Pola-polanya Itu namanya Barnum Efek Atau Efek Barnum Itulah Yang terjadi Untuk yang Non-Indigo Jadi 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 Kayak Kita Gara-gara Dengar Si Ini Ngomongin Oh Besok Bakal Kayak Gini Tapi Karena Saking Percayanya Jadi Dia Hebo Dan Dia Tidak Menjadi Orang Tidak Bijak Untuk Menyikapi Apa Yang Bakal Terjadi Kayak Gitu Yang Bagus Memang Ya Karena Tadi Karena Para-indigo Ini Tugasnya Hanya Untuk Memberi Prekursor Jadi Kayak Apa Yang 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 Bakalan Mungkin Terjadi Gitu Mungkin Untuk Kayaknya Mereka Juga punya Kode Etik Kayak Mereka Tidak Akan Membeberkan Kejadian Yang Akan Datang Karena Menyalahi Hoku Malam Jadi Mereka Akan Ya Seperti Biasa Cuman Tanda Tanda Tandanya Tapi Exact Date Mereka Tidak Mereka Tidak Mungkin Membeberkan Itu Gitu Jadi Ya Mengenai Indigo Jadi Apapun Itu Indigo Memang Bagian Dari Kita Yang Mempunyai Kekuatan Lebih Cuma Tau Mereka Dari Sekitar Kita Ya Biasa Aja Gak Usah Terlalu Aneh Aneh Namun Juga Sama-sama Manusia Kan Gitu Tapi Kalau Emang Dia Sudah Mulai Aneh Aneh Dan Mulai Ke arah Yang Tidak Benar Mungkin Bisa Kalian Ingatkan Untuk Stay Back On The Route Gitu Ya Untuk Membantu Orang Lain Untuk Apa Namanya Untuk Memperbaiki Dunia Ini Lebih Baik Lagi Ke Arah Yang Semakin Hari Esok Gitu Benarnya Ya Itu Dari Dari Siapa Dari Tuhan Demikian Kalau ada yang salah Dari saya Sendiri Udah Kayak Ini Kayak Kotbah Jadi Gitu Gitu Aja Kapan Kapan Disambung Lagi Tentang Materi Materi Yang Begini Yang Tentang Isu Yang Sedang Happening Di dunia Maya Atau Di Twitter Atau Di Instagram Kayak Gitu Arah Demikian Aja Kalau Gitu Saya Untur Diri Dulu Salam Random り Diri D D